Baik, selamat pagi. Perkenalkan nama lengkap saya Ricardo Senjamegjari NIM 18 03 03 01 67 Kelas Sosyologi D semester 6 Jurusan Sosyologi Universitas Nusa Cendana Kupang Pada kesempatan ini Saya akan mereview kembali Makalah yang saya kerjakan Makalah yang saya kerjakan Dengan judul Dasar Filosofi Metode Kualitatif Baik, yang pertama landasan filosofi Burrell dan Morgan berpendapat Bahwa ilmu sosial dapat dikonseptualisasikan Dengan empat asumsi yang berhubungan Dengan ontologi, epistemologi, sifat manusia Atau human nature, dan metodologi Baik, langsung saja yang pertama Ontologi Ontologi adalah asumsi yang penting Tentang inti dari fenomena Dalam penelitian Pertanyaan dasar tentang ontologi Menekankan pada apakah realita Yang dititik objektif Ataukah realita adalah produk kognitif individu Debat tentang ontologi Oleh karena itu Dibedakan antara realisme Yang menganggap bahwa dunia sosial Ada secara independen Dari apresiasi individu Dan nominalisme Yang menganggap Bahwa dunia sosial Yang berada di luar kognitif individu Berasal dari sekedar nama Konsep Dan label yang digunakan Untuk menyusun realita Yang kedua epistemologi Epistemologi adalah asumsi Tentang landasan ilmu pengetahuan Atau ground self knowledge Tentang bagaimana seseorang Memulai memahami dunia Dan mengkomunikasikannya Sebagai pengetahuan kepada orang lain Bentuk pengetahuan apa yang bisa diperoleh Bagaimana seseorang dapat membedakan Apa yang disebut benar Dan apa yang disebut salah Apakah sifat ilmu pengetahuan Pertanyaan dasar tentang epistemologi Menekankan pada apakah mungkin Untuk mengidentifikasikan Dan mengkomunikasikan pengetahuan Sebagai sesuatu yang keras Nyata dan berwujud Sehingga pengetahuan Dapat dicapai Atau apakah pengetahuan itu Lebih lunak Lebih subjektif Berdasarkan pengalaman dan wawasan Dan sifat seseorang yang unik dan penting Sehingga pengetahuan adalah sesuatu Yang harus dialami secara pribadi Yang ketiga Sifat manusia Atau human nature Merupakan asumsi mengenai sifat dasar manusia Serta hubungan manusia dengan lingkungan Pertanyaan dasar ditekankan pada Apakah manusia dan pengalamannya Adalah produk dari lingkungan Atau apakah manusia dapat dipandang Sebagai pencipta lingkungan mereka Perdebatan tentang sifat manusia Dibedakan antara determinisme Yang memandang Bahwa manusia dan aktivitasnya Sangat dipengaruhi Oleh situasi atau lingkungan Tempat dia berada Dan voluntarisme Yang memandang bahwa manusia mandiri Autonomus Dan memiliki kehendak Tidak dipengaruhi oleh lingkungannya Yang berikutnya metodologi Adalah asumsi tentang bagaimana Seseorang berusaha Untuk menyelidiki Dan mendapat pengetahuan Tentang dunia sosial Debat tentang metodologi Dibagi menjadi dua Yaitu Nomometic Menekankan pada pentingnya teknik Dan prosedur yang sistematis Pendekatan ini menggunakan pendekatan Yang terdapat pada ilmu Dan berfokus pada pengujian hipotesis Yang sesuai dengan kelakuan ilmiah Atau scientific figure Dan prinsip ideografis Yang berpandangan bahwa Seseorang hanya dapat memahami dunia Dengan mendapatkan pengetahuan Secara langsung dari subjek yang diteliti Baik, yang berikut Ciri-ciri pokok penelitian kualitatif Yang pertama Naturalistic incure Yaitu mempelajari situasi dunia nyata Secara lebih alamiah Tidak melakukan manipulasi Serta terbuka pada apapun yang timbul Berikut Induktif analisis Yaitu Mendalami rincian dan kekasan data guna Menemukan kategori Dimensi Dan kesaling hubungan Berikutnya Holistic perspective Yaitu seluruh gejala yang dipelajari Dipahami Sebagai sistem yang kompleks Lebih dari sekedar penjumlahan Bagian-bagiannya Yang berikutnya Kualitatif data Yaitu deskripsi terinci Atau kajian Atau inquire Maupun budaya secara keseluruhan Yang berikutnya Unique case orientation Yaitu Menganggap setiap kasus bersifat khusus dan khas Berikutnya Context sensitivity Yaitu Menempatkan temuan Dalam konteks sosial Historis Dan waktu Berikutnya Empatic neutrality Yaitu Pendidik Penelitian dilakukan secara netral Agar objektif Tapi bersifat empatik Berikutnya Design flexibility Yaitu Design penelitiannya Bersifat fleksibel Terbuka Beradaptasi sesuai perubahan yang terjadi Dan tidak bersifat kaku Baik Berikutnya Perbedaan penelitian kualitatif Dan kuantitatif Perbedaan penelitian kualitatif Dan kuantitatif Dapat dilihat Dari beberapa segi Perlu kita ketahui Bahwa kedua metode Atau pendekatan penelitian ini Tidak selamanya Saling bertentangan Satu sama lain Ada juga Beberapa hal Yang memiliki kesamaan Atau Kemiripan Yang pertama Pada desain penelitian Kualitatif Bersifat umum Fleksibel Dan dinamis Penelitian kualitatif sendiri Dapat berkembang Selama proses penelitian berlangsung Untuk kuantitatif Pada penelitian kualitatif Pada penelitian kualitatif Memiliki sifat yang khusus Terperinci Dan statis Alur dari penelitian kualitatif sendiri Sudah direncanakan Sejak awal Dan tidak dapat Diubah-ubah lagi Yang kedua Analisis data Pada analisis data kualitatif Dapat dianalisis Selama proses penelitian berlangsung Sedangkan kuantitatif Dapat dianalisis pada tahap akhir Sebelum laporan Yang ketiga Istilah subjek penelitian Dalam kualitatif Memiliki subjek penelitian Yang biasa disebut dengan narasumber Dan dalam kuantitatif Memiliki subjek penelitian Yang biasa disebut dengan responden Yang keempat Cara memandang fakta Cara memandang fakta dalam kualitatif Penelitian kualitatif Memandang fakta atau kebenaran Tergantung pada cara peneliti Menginterpretasikan data Hal ini dikarenakan Ada hal-hal kompleks Yang tidak bisa Sekedar dijelaskan oleh angka Seperti perasaan manusia Penelitian kuantitatif Berangkat dari data Yang kemudian dijelaskan oleh Teori-teori yang dianggap relevan Untuk menghasilkan suatu teori Yang menguatkan teori yang sudah ada Dan untuk cara memandang fakta Di teori kuantitatif ini Penelitian kuantitatif Memandang fakta atau kebenaran Berada pada objek penelitian Di luar sana Peneliti harus netral Dan tidak memihak Apapun yang ditemukan di lapangan Itulah fakta Penelitian kuantitatif Berangkat dari teori menuju data Dan yang kelima Pengumpulan data Kualitatif penelitian Kualitatif lebih berfokus Pada sesuatu yang tidak bisa Diukur oleh hitam putih kebenaran Sehingga Pada penelitian kuantitatif Peneliti mengorek data Sedalam-dalamnya Atas hal-hal tertentu Sehingga Kualitas penelitian kuantitatif Tidak terlalu ditentukan Oleh banyaknya narasumber yang terlibat Tetapi Seberapa dalam peneliti Menggali informasi spesifik Dari narasumber yang dipilih Untuk pengumpulan data kuantitatif Pengumpulan data dilakukan Dengan menggunakan Serangkaian instrumen penelitian Berupa tes kuesioner Data yang terkumpul Kemudian dikonversikan Menggunakan kategori Atau kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya Kualitas penelitian kuantitatif Ditentukan oleh banyaknya Responden penelitian yang terlibat Baik, sekian Review makalah Dari saya Kiranya dapat Dipahami dan dimengerti Dan dapat membantu Orang-orang yang Ada materi yang sama Seperti yang saya Review Sekian dan terima kasih